Selamat datang di Arsipedia Aidi. Memelihara ikan di dalam akuarium rumah masih menjadi opsi utama para pecinta ikan hias. Faktor estetika, relaksasi, dan hiasan menjadi alasan utama di balik itu semua. Dan di video kali ini, aku akan kasih tau ke kamu 10 jenis ikan hias yang cocok untuk akuarium rumah. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, Ikan Maskoki Ikan Maskoki sejak dulu hingga saat ini menjadi hewan peliharaan akuarium yang paling banyak dicari oleh berbagai kalangan. Tak heran, ikan koki menjadi primadona yang tak lekang oleh waktu dan sering menjadi objek foto dan juga lukisan. Ikan Maskoki umumnya memiliki warna dasar merah, kuning, dan putih. Bentuk kepala ikan satu ini juga menarik karena terdapat jaringan daging yang menebal hingga ke bagian pipi. Ikan Maskoki memiliki nama ilmiah Karacius auratus, termasuk ikan air tawar dari familia Siprinidae dan Ordo Sipriniformes. Ikan ini memiliki karakteristik perut buncit, warna yang cerah dan cantik yang membuat banyak orang sangat menyukainya. Fakta menyebutkan, ikan Maskoki sering dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran. Di alam liar, ikan Maskoki memangsak rustacea, serangga, dan berbagai jenis tumbuhan air. Selain itu, ikan Maskoki bisa memakan kacang polong tanpa kulit, cacing darah, udang air asin, dan sayuran hijau. Usahakan memberi makan satu sampai dua kali per minggu dengan kombinasi makanan yang berbeda. Ada bagusnya, penghobi fokus pada satu macam ikan Maskoki dulu, sebelum menambah lebih banyak varietas ikan Maskoki yang lainnya. Memperhatikan jumlah volume dan ukuran ikan sangat penting bagi perawatan ikan Maskoki. Karena jika ruang gerak terlalu sempit, maka air akan mudah keruh dan membuat ikan stres hingga mudah mati. Di sisi lain, kolam harus memiliki beberapa bagian yang cukup dalam. Sebagian besar pemelihara ikan Maskoki merekomendasikan kedalaman sekitar 120 cm. Soal perawatan, ikan ini bisa hidup di air yang memiliki tingkat keasaman sampai pH 7. Sangat penting untuk menjaga kualitas air dari tempat hidup ikan Maskoki. Minimal setiap minggu dilakukan pergantian hingga 25%. Sehingga ikan Maskoki tetap dalam kondisi sehat dan tidak cepat mati. Dengan cara seperti itu, perawatan yang dibutuhkan berkurang secara drastis jika dibandingkan memelihara ikan Maskoki dengan jumlah yang besar. Kedua, ikan Parrot Walau belum terlalu populer di Indonesia, ikan ini termasuk ke dalam salah satu jenis ikan hias cantik dan merupakan rekomendasi ikan penghias akuarium. Ikan Parrot memiliki nama latin Amphilopus citrinellus dan merupakan ikan yang berasal dari keluarga ciklit. Sebagian orang masih jarang mengetahui nama ikan ini yang terdengar asing, yaitu Parrot, seperti nama burung. Dari sejarahnya, ikan Parrot pertama kali dikembangkan di daerah Taiwan sekitar tahun 1986. Alasan dibalik nama ikan Parrot, karena ikan ini memiliki bentuk mulut dan juga kepala yang hampir sama seperti paruh dari burung nuri atau burung bio. Oleh karena itulah, agar lebih mudah dalam penamaannya, ikan ini disebut dengan nama ikan Parrot. Ukuran dari ikan Parrot dewasa bisa tumbuh mencapai 20 cm panjangnya, dengan memiliki bentuk tubuh yang bulat, sirip besar, dan juga mata yang besar. Ikan hias yang satu ini termasuk ikan yang cinta damai, dan cenderung bisa digabung dengan ikan hias lain yang ukurannya sama dengannya. Ikan Parrot ini lebih cantik jika kita pelihara dalam jumlah banyak sekaligus dan kita masukkan ke dalam satu wadah akwarium yang sama. Ikan Parrot dapat dicampurkan dengan berbagai jenis ikan yang mungkin memiliki persamaan kehidupan atau makanan seperti silver dollar, botia, sinodontis, caveat, dan angelfish. Walau perilaku ikan Parrot ini merupakan spesies ikan yang cinta damai, namun mereka juga bisa dengan mudah dibuat stres oleh ikan lainnya yang lebih agresif. Ikan Parrot ini sangat pemalu dan lebih sering bersembunyi di balik bebatuan ataupun dekorasi. Ikan Parrot bisa lebih aktif di dalam akwarium yang cenderung cocok dengan dirinya. Sebagian besar waktu dari ikan Parrot ini dihabiskan untuk di tingkat menengah di dalam akwarium. Namun terkadang ikan Parrot ini juga bisa turun menjadi lebih rendah serta bisa menggali dasaran akwarium untuk menemukan makanannya mulai dari pelet, kutu air, cacing darah, cacing sutra, dan udang laut. Ikan ini merupakan ikan yang cukup tahan terhadap serangan penyakit. Namun ada beberapa jenis penyakit yang umumnya menyerang ikan hias ini, seperti penyakit infeksi yang disebabkan oleh jamur dan bakteri, white spot, tail root, fin root, dan sirip membusuk. Ketiga, Ikan Swordtail Ikan pedang masuk ke dalam opsi peliharaan bagi akwarium rumahan. Menyandang nama ilmiah Sipoporus heleri, ikan satu ini termasuk spesies ikan air tawar dari keluarga Poesilidae. Selain itu, Swordtail adalah anggota akwarium komunitas yang aktif dan damai, sehingga mampu hidup dengan komunitas ikan lainnya. Swordtail berasal dari Amerika Utara dan Tengah mulai dari Meksiko hingga ke Honduras. Secara alami, Swordtail hidup di sungai besar dan sungai kecil di Amerika Utara dan juga Tengah. Di sini, mereka dikelilingi oleh air tropis yang mengalir. Ikan ini dikenal memiliki lobus bawah memanjang di ekornya. Seperti namanya, lobus inilah yang menarik dan unik berbentuk seperti pedang. Tapi, hanya ikan jantan yang memiliki ini, sehingga mudah untuk membedakan jenis kelamin dari ikan ini. Ikan Swordtail juga dapat melakukan kawin silang dalam komunitas mereka. Ukuran panjang ikan jantan dari spesies ini bisa mencapai 14 cm, sedangkan betina hanya mencapai 12,5 cm. Untuk urusan makanan, ikan pedang akan memakan apa saja. Makanan omnivor mereka meliputi larva serangga, ganggang, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Perlu diingat bahwa pakan sejati dari Swordtail adalah lumut yang menempel pada tanaman air. Keunggulan dari memelihara ikan pedang, yaitu mampu untuk membersihkan lumut yang menempel sehingga tank aquarium maupun aquascape akan kembali bersih. Secara karakter, ikan Swordtail termasuk ke dalam golongan ikan sosial dan cenderung berenang berkelompok. Walau bukan tipe perenang cepat, namun apabila dalam kelompok besar dan digabungkan dengan ikan tetra, molly, maupun pleti, eksotis dari ikan ini tidak perlu diragukan lagi. Ikan ini lebih menyukai air dengan pH netral sampai agak basah, yaitu sekitar 7 sampai 8, dan suhu yang ideal adalah 25 sampai 27 derajat Celcius. Swordtail sangat pekat terhadap perubahan kualitas air. Perubahan kondisi air dapat menyebabkan masalah kesehatan pada ikan ini. Jadi, kelola dan pertahankan kualitas air pada aquarium adalah kunci. Keempat, ikan koi. Penghobi ikan hias menyukai ikan ini lantaran mempunyai bentuk, pola, dan warna cerah yang sangat unik. Ikan koi memiliki nama latin Cyprinus carpio, termasuk dalam family ikan mas atau Cyprinidae, dan tergolong ikan yang jina. Tak heran jika koi sering dijadikan ikan hias yang dipelihara di akuarium ataupun kolam. Ikan koi membutuhkan ruang gerak yang cukup lega agar dapat tumbuh menjadi besar dengan cepat. Maka dari itu, jumlah ikan koi yang berlebihan justru dapat menghambat pertumbuhan ikan koi tersebut. Ikan koi yang sering dijumpai di pasaran memiliki warna putih, merah, hitam, kuning, silver, dan abu-abu. Membedakan jenis koi tidak terlalu sulit. Ikan yang hidupnya di air tawar ini dibedakan berdasarkan pola, bentuk tubuh, dan corak warnanya. Di antaranya seperti jenis susui, tanco, shiroutsuri, matsubah, kiutsuri, kumonryu, asagi, sowasansoku, taisho sanke, dan kohaku. Beberapa orang meyakini ikan cantik ini berasal dari Jepang. Tapi faktanya, ikan koi berasal dari kawasan Persia yang dibawa ke Jepang melalui Cina dan Korea. Tak hanya itu, bagi beberapa orang, koi dianggap sebagai ikan yang membawa hoki ataupun keberuntungan. Ikan koi merupakan ikan hias yang hidup di kawasan beriklim sedang. Ikan ini bisa ditemukan di wilayah perairan air tawar pada suhu antara 8 hingga 30 derajat Celcius. Urusan makanan, pelet, merupakan santapan utama dari ikan ini. Selain itu, sayur-sayuran seperti kangkung atau buah-buahan seperti jeruk bisa diberikan sebagai pakan koi. Kelima, ikan gapi. Secara fisik, ikan ini memiliki julukan ikan seribu. Lantaran setiap gapi memiliki warna, ukuran, dan corak ekornya masing-masing. Gapi terkenal akan perawatannya yang mudah, sehingga menarik untuk dipelihara dan cocok bagi pemula. Ikan gapi tinggal di habitat yang memiliki arus serta air yang selalu dalam kondisi segar. Kini, mereka bisa ditemukan di hampir seluruh perairan air tawar di Indonesia. Ikan gapi memiliki sifat yang sangat tenang dan damai, namun tergolong ikan yang aktif, sehingga sangat jarang melihatnya dalam keadaan diam. Ikan gapi atau yang bernama ilmiah Poesilia reticulata dari keluarga Poesilidae yang berukuran kecil. Hingga saat ini, setidaknya gapi memiliki lebih dari 300 jenis. Perlu diingat, orang yang pertama kali menemukan ikan ini adalah Robert John Lechmergapi pada tahun 1866 di Trinidad. Kemudian, Robert membawanya ke British Museum dan namanya abadi menjadi nama dari ikan gapi. Ukuran gapi betina cenderung lebih panjang, yaitu sekitar 3-6 cm. Sedangkan ukuran gapi jantan biasanya lebih kecil atau sekitar setengah ukuran betina, yaitu sekitar 1,5-3,5 cm. Ikan satu ini sangat direkomendasikan dipelihara dalam jumlah banyak, karena ikan ini selalu bergerak menggemulaikan ekornya yang panjang dan juga lebar. Kenam, ikan komet. Ikan komet menjadi salah satu komoditi ikan hias yang memiliki keindahan yang luar biasa jika ditempatkan di dalam akuarium komunitas. Ikan komet merupakan ikan hias air tawar yang memiliki nama latin Caracius auratus. Dari sejarahnya, ikan komet adalah salah satu jenis ikan maskoki tertua yang paling terkenal. Meski memiliki warna dan pola yang beragam, sebagian besar ikan ini berwarna kuning berpadu jingga, putih dengan jingga, atau kemerahan dengan putih. Berbeda dengan kebanyakan jenis ikan, sisiknya begitu halus dan juga rata, kecuali jika ada bagian sisik yang terinfeksi oleh parasit. Secara umum, ikan komet mempunyai tubuh bilateral simetris. Bentuk tubuh ikan komet cenderung memanjang, memipih tegak, atau dikenal dengan istilah komprosen. Lebih detail lagi, mulut ikan komet ada pada bagian tengah ujung kepala atau berada tepat di ujung hidung. Tak perlu ragu untuk memelihara ikan ini. Komet sangat produktif dalam menghasilkan anakan yang berkualitas. Jadi tak heran jika harga di pasaran tidak terlalu tinggi. Jika komet dirawat dengan baik dan sehat, maka ia dapat tumbuh dengan panjang mencapai 33 cm atau bahkan bisa lebih besar. Masa hidupnya pun bisa hingga belasan tahun, bahkan bisa mencapai 15 tahun jika dirawat dalam kondisi sempurna. Ketujuh, Ikan Diskus Memelihara ikan dengan jenis tertentu memang memiliki kesenangan tersendiri. Terlebih, ikan tersebut memiliki julukan dan nilai jual yang tinggi. Berbicara julukan tak lengkap rasanya jika tidak membahas si Raja Air Tawar. Dialah si Ikan Diskus. Ikan Diskus memiliki nama latin Simpisodon. Merupakan salah satu ikan yang hidup di Air Tawar dan berasal dari sungai Amazon di Brazil. Ikan ini merupakan ikan hias air tawar yang masih bertahan dengan sebutan Raja Ikan Hias Air Tawar. Beliau menjelaskan tentang temuannya dari spesies Simpisodon, yang berarti memiliki gigi di tengah-tengah rahap. Diskus merupakan nama yang diambil dengan melihat bentuknya yang pipi seperti bis atau piringan lagu. Secara fisik, ikan diskus memiliki banyak cakram yang ramping dan pipih dengan ukuran tubuh 20 hingga 25 cm bergantung pada jenisnya. For your information, diskus termasuk ke dalam ikan hias yang berumur panjang. Yang patut dicontoh dari ikan diskus adalah tentang kesetiaannya terhadap pasangan. Ikan ini sulit memijah selain dengan pasangannya. Bahkan ikan diskus akan kesulitan menemukan pasangan yang baru untuk bertelur. Ikan ini memerlukan akuarium dengan ukuran yang cukup besar dan air bersih yang stabil. Suhu akuarium yang ideal untuk ikan diskus adalah 28-31 derajat Celcius, dengan tingkat pH sekitar 6,5 dan pertahankan pada kondisi tersebut. Makanan utama dari ikan diskus adalah cacing beku, udang, sayuran, dan multivitamin. Beri makanan secukupnya dan jangan ada sisa. Sisa makanan bisa menjadi amoniak atau racun yang menyebabkan penyakit. Ikan diskus sangat pekat terhadap perubahan kadar amonia. Selain itu, parasit seringkali menjadi penyakit utama yang sering hingga pada tubuh diskus. Pisahkan dan obati segera diskus yang terserang parasit sebelum menjalar ke ikan lain. Kedelapan, Neon Tetra. Sitahan berbagai macam kondisi ini mungkin cocok menjadi pilihan bagi penghobi pemula yang menyukai ikan bergerombol atau schooling fish. Dengan warna-warni yang indah dan keunikan perangainya. Tak salah bila Tetra dianggap sebagai salah satu ikan klasik di dunia akwarium air tawar. Pecinta ikan Tetra umumnya dibarengi juga dengan kecintaannya membuat aquascape. Pada dasarnya, banyak pemula memilih jenis ikan Neon Tetra untuk mencerahkan lapisan perairan tengah dari akwarium. Neon Tetra memiliki nama latin Paraisirodon inesi dari family Karasin dan Ordo Karasiformes. Fakta unik menyebutkan bahwa bila diletakkan di tempat yang gelap, Neon Tetra akan benar-benar menyala di dalam kegelapan. Kecantikannya bukan isapan jempol belaka. Pada bagian punggung berwarna gelap. Sedangkan tubuhnya memiliki warna merah kecoklatan dan bagian perutnya terlihat berwarna perang. Ikan Neon Tetra adalah omnivore atau pemakan segalanya. Sedangkan di alam liar, ikan ini memakan apa saja seperti serangga kecil, jentik nyamuk, cacing, dan kutu air. Umur ikan Neon Tetra diperkirakan mampu mencapai 8 tahun di alam liar dan sekitar 5 tahun di dalam akuarium. 9. Ikan CAE Selain cocok untuk peliharaan akuarium rumah, CAE terkenal sebagai salah satu pemakan alga terbaik yang sangat recommended untuk kamu pelihara karena hampir semua waktu mereka dihabiskan untuk mencari makanan. Ikan air tawar Chinese algae eater memiliki nama latin Grinoseulus aimonieri. Mereka juga memiliki beberapa nama lain seperti Honey Sucker dan Sucking Lodge. Walau menyandang nama Chinese, nyatanya ikan ini jarang ditemukan di Cina. Chinese algae eater secara alami adalah ikan soliter yang memiliki kecenderungan bertarung dengan sesama spesies mereka sendiri. Sebagian besar waktu mereka dihabiskan di tingkat bawah akuarium, menempelkan diri ke permukaan di sekitar akuarium untuk memakan alga yang mereka temukan. Dari bentuk fisik, Chinese algae eater memiliki tubuh memanjang dengan sirip kecil dan mulut penghisap yang berfungsi untuk menyedot makanan yang menempel pada permukaan akuarium. Umumnya mereka dapat tumbuh hingga sekitar 28 cm. Uniknya, mereka mampu bertahan hingga 10 tahun lamanya. Sumber utama makanan ikan CAE adalah ganggang pada tanaman, batu, kaca, kayu apung, atau makanan hidup seperti cacing darah, Dapnia, dan Artemia. Gunakan heater untuk mempertahankan air dalam kisaran suhu 24-26 derajat Celsius dengan pH berkisar 5,8 hingga 8. 10. Ikan Arowana Memelihara ikan yang satu ini merupakan salah satu cara yang paling sering digunakan untuk membuat rumah menjadi terlihat lebih menarik lagi. Ikan Arowana memiliki julukan sebagai Raja Ikan Hias. Bukan rahasia lagi jika ikan ini memiliki tempat tersendiri bagi pecinta dunia bawah air. Dalam bahasa Mandarin, ikan ini memiliki nama Suilong atau juga bisa disebut sebagai Ikan Naga. Arowana merupakan ikan bertulang air tawar dari keluarga Osteoglossidae. Masyarakat akan mengenal ikan arowana dari bentuk mulutnya yang mengarah ke atas dan mempunyai sepasang sungut pada bibir bawah. Ikan arowana yang sehat memiliki warna yang jernih, makan dengan lahap, berenang di bagian atas akwarium, warnanya cerah dan berkilau. Mereka biasanya lebih suka memangsa hewan-hewan yang termasuk jenis krustasea, serangga, ikan kecil, dan apa-apa saja yang pas di mulut besar arowana. Walau mudah dibudidaya, usia hidup ikan arowana sulit diprediksi. Rata-rata kekuatan induk ikan arowana mampu mencapai 15 tahun. Itulah 10 jenis ikan hias air tawar yang cocok untuk akwarium rumah. Kalau kamu tertarikah untuk memelihara ikan-ikan ini dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. See you on the next video. Bye. Sub indo by broth3rmax